Wali Kota Bungkulu, Helmi Asan menerima kunjungan tim deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Balai Kota Bungkulu. Kunjungi dalam rangka menyalurkan bantuan berupa paket bahan pokok bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19. Dadang Jatmika, Kasubdit Pemasaran Pariwisata Regional 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan dukungan dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Dengan bantuan ini para pelaku usaha bisa melakukan aktivitasnya kembali. Helmi Asan mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah fokus memperhatikan pelaku usaha di Kota Bungkulu yang terdampak COVID-19. Kota Bungkulu yang tidak lelah, tidak bosan untuk memperhatikan khususnya Kota Bungkulu. Pada COVID-19, kota juga terkena dampaknya. Maka Ibu Dewi selalu anggota DPRRI, kerjasama baik dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk fokus memperhatikan para pelaku-pelaku dunia usaha khususnya pariwisata yang sebagian besar justru yang paling besar berdampak. Dewi Koryati mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota Bungkulu dalam menangani dampak COVID-19. Memiliki pemimpin yang luar biasa, tanpa diminta wali kota dan wakil wali kota Bungkulu langsung menindaklanjuti terjadinya COVID-19. Dengan langsung memberikan bantuan beras dan mie instan untuk masyarakatnya. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang benar-benar terdampak. Pertujuan membangkitkan kembali semangat para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan pendapatan anggaran daerah. Dengan memberikan perhatian menyalurkan bantuan balasan kurang lebih sebanyak seribu bantuan untuk kota Bungkulu. Oke, kita menyiapkan 2.800 dari Kementerian Pariwisata, dan ini akan didistribusikan selain di kota, juga di Rejamibong, dan di Kementerian Pariwisata. Mungkin pesan untuk masyarakat kota Bungkulu? Ini adalah bentuk perhatian dari Kementerian, dari negara terhadap para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang paling terdampak atas pandemi COVID-19 ini. Dan ini adalah bentuk perhatian, semoga dengan ini tambah semangat untuk kembali berkarya dan kemudian membabkan ekonomi.